Selamat siang, Pemirsa, Sahabat Pertani di Suruh Indonesia. Hari ini kita akan melakukan review kegiatan panen padi. Sekaligus jemlot kita yang ada di Desa Nduri, Samatan Selaung. Hari ini tanggal 3, 9 Juli tahun 2022. Selamat siang, Pak Lasso. Iya, selamat siang. Ini sudah mulai panen? Iya. Usia panennya berapa ini? Sekitar 85-85. 85, kita langsung aja. Hari ini padi ini sudah 85-90 hari setelah tanam. Kita mulai panen. Varetasnya Sulaiman, pengaplikasian NPK Guano Nutri Plus. Bisa dijelaskan ke Pemirsa untuk reviewnya? Kita memakai Guano, ini luas lahan sekitar 2 kota. 2 kota itu 2.800 meter? 2.800 ya. Memakai Guano 2 kali, sekitar 5 sak. Masak itu berarti 125. Iya, dengan gini dengan orea. Ditambahkan dengan orea ya. Keserta kita memakai pupuk cair Hayati, Trimukti. Penggunaan aplikasi Trimukti Hayati, diaplikasikan berapa kali? 4 kali. 4 kali? 4 kali, seminggu sekali sampai usia? Dari usia 7 hari sampai 40 hari. Jadi, aplikasi Trimukti Hayati, diaplikasikan 4 kali. Batasan waktunya sampai usia 40 hari setelah tanam. Jadi, sebelum primudia, penggunaan Hayati Trimukti dihentikan. Ini hasilnya luar biasa. Bisa dilihat? Ini robonya baru 2 hari kemarin, karena sudah kering. Iya, kena angin. Kena angin. Lihat. Lumayan bagus ini, padinya. Seperti. Kepalitasnya tetap Sulaiman ya. Iya. Kemarin kita mereview bulan kemarin, waktu pengisian bulir. Hari ini kita sudah masuk pada usia panen. Diri kegiatan ini, kita taksir potensi produksinya antara 1,1 sampai dengan 1,1 ton per kota. Atau kalau kita taksir 7 sampai 7,8 ton per hektare. Nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan ubingan kita. Ada yang perlu disampaikan, Pak Lasu, untuk para sahabat petani yang ada di Lulipo? Iya, untuk sahabat petani atau para petani kawasannya untuk dikandungi kita sekitarnya. Menggunakan pupuk Guano, karena memang kualitas dari pupuk tersebut juga terpercaya, bisa diaplikasikan, bisa dilihat. Iya. Monggo, bersama petani. Dari segi ini, Mas, operasionalnya juga lebih minim dari penggunaan pupuk namun sedisi lain. Orea ditambahkan NPK Guano, itu kalau dikalkulasi secara harga, lebih hemat, lebih ekonomi. Di saat terjadi kelangkaan pupuk, apalagi? Iya. Begitu? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Sukses untuk petani Indonesia. Proses penimbangan hasil ubinan di kegiatan dempot kita di desa Lurik sama Terswawo. Dari luasan 2,5 x 2,5 meter alias 6,25 meter, kita temukan berat panen 4,9. Dari luasan 3,5 meter alias 6,25 meter, kita temukan berat panen 4,9 meter, kita temukan berat panen 4,9 meter, kita temukan berat panen 5,9 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 meter. Terima kasih.